Walaikat zaman ini lebih banyak selamat kalau banyak diam. Tak boleh dia cakap dekat mimbar, dia boleh cakap dekat bilik. Pasang mimbar ke biliknya. Boleh tak orang sekarang? Sekarang dengan green screen. Kita tahu sikit-sikit, ini pasal orang bagitahu. Itu, kita tahu sebenarnya kita masuk darah kita yang daripada Korea itu kan, yang datang itu. Ya kan? Dia pakai sirwal jin, pakai masuk dalam, ada satu jamaah kita yang bawah. Saya persilakan masuk dalam sudutuk kita dengan ada Habib Derahman Masyur. Kita sempang dengan dia sampai, last kali dikata, saya tak sangka saya dilayan seperti ini. Walaupun dia bukan agama dengan kita. Saya tak sangka dilayan seperti ini. Akhirnya masuk salam. Akhlak terlebih dahulu. Sopan. Biar orang kenal kepada kita, akan akhlak. Jari Ibn Abdullah menceritakan tentang Rasulullah SAW kepada Tha Kala' dan Tha Amr. Alangkah kita ini perlu untuk lebih gian berda'wah bilhal. Da'wah dengan perbuatan. Komen dan Facebook yang elok. Nak hantarkan satu artikel atau satu konten, biarlah yang elok. Nak buat TikTok, biarlah TikTok yang elok. Jadikan matlamat daripada apa konten itu adalah untuk nasyurul khair. Untuk sebarkan kebaikan. Bukan subscriber. Bukan ingin mendapatkan apa yang akan didapat bagi bintang ke, atau matahari ke, atau planet Pluto ke, atau apa semua itu yang didapat. Jangan itu menjadi matlamatnya. Alangkah banyaknya orang sekarang ini, sekarang menggunakan media sosial hanya untuk mendapatkan kepentingan kebendaan sahaja. Sementara dia berpeluang untuk menyebarkan kebaikan agama Nabi Muhammad SAW. Buat benda-benda yang pelik. Lompat sana, lompat sini, menari tanpa sopan, pendedahan yang tak ada. Sama sekali menjaga kehormatan awrat. Hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah terberapa ringgit. Anda dedahkan diri anda kepada memurkahnya Allah SWT. Anda letakkan diri anda pada adabnya Allah SWT. Hanya untuk beberapa subscriber dan juga hadiah yang diberikan. Semurah itu ke neraka itu untuk dibayar dengan perbuatan yang begitu memalukan. Kalau perbuatan itu tanpa neraka saja, itu sudah memalukan kepada orang yang buat apatah lagi orang yang tengok, apatah lagi kepada adabnya Allah SWT. Biarlah kita berinteraksi dengan Allah melalui apa saja. Melalui TikTok ataupun yang lain-lainnya. Pastikan komen anda, konten yang anda na'adedahkan, semuanya adalah ada pertanggungjawaban anda dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Walaikat zaman ini lebih banyak selamat kalau banyak diam. Asyukutu salamatun. Diam itu selamat. Tapi zaman sekarang mana boleh diam? Tak boleh dicakap dekat mimbar, dia boleh cakap dekat bilik. Pasang mimbar di biliknya. Boleh tak orangnya sekarang dengan green screen? Kita tahu sikit-sikit, ini pasal orang bagitahu. Pasang situ, ceramah dia. Seakan-akan sedang memimpin ribuan malaikat. Untuk hanya mendapatkan perhatian saat sekarang berada pada orang dan sebagainya. Ya Allah. Andailah benda itu selesai sampai subscribe, bos. Kalau tak ada pertanggungjawaban pada catatan amal, Ya Allah, kita boleh pejam mata sikit. Tapi tak, masih ada pertanggungjawaban pada catatan amal itu. Inna lillah wa inna ilayhi raj'un.